Sambil terus kita memohon hidayah itu taufik tadi Mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita Untuk lulus sebagai hamba Yang dipundaknya diserahi amanah kepemimpinan Baik kepemimpinan bagi diri sendiri maupun bagi keluarganya Untuk apa? Untuk aman, untuk selamat Dari ancaman siksa api neraka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'iduhu wa nasta'ufiruh Wa na'udzubillahi min sururi anfusina Wa min sayi'ati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyidilil falahadialah Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Kallallahu ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu takullaha haqquatukatih Wa la tamutunna illa wa antumuslimun Kallallahu ta'ala Fil ayatil ukhra Ya ayuhana suttaku rabbakumul ladhi Khalakakum min nafsim wahidah Wa khalakaminha zawjaha Wa basa minhuma Rijalan kathira wa nisa'ah Wa attakullaha ladhi tasaaluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum raqibah Ya ayuhal ladhina amanu takullaha Wa kulu qawlan sadida Yuslihlakum a'malakum Wa yaghfir lakum zhunubakum Wa mayyudi'illaha wa rasulahu faqatufaza fa'uzan adhim Amma ba'du Ibadah Allah Wahai hamba-hamba Allah Senantiasa kita Mewanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala hal Yang dikaruniakan kepada kita Yang pada hakikatnya semua adalah Kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik Sesuatu yang secara zahirnya menyenangkan Atau menyamankan Penak kita Atau bahkan segala sesuatu yang secara zahirnya Mendatangkan ketidaknyamanan bagi kita Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah menjadikan segala sesuatu itu Kecuali untuk kemanfaatan Hamba Atau kemanfaatan kita sebagai hamba Sehingga kita dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyikapi segala sesuatu yang Allah jadikan Yang Allah kondisikan Dengan rasa syukur dan mengucapkan Bertasrih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maa khalakta hada batila Rabbana maa khalakta hada batila Subhanaka Kesadaran tertinggi seorang hamba Ketika melihat segala sesuatu Yang dia jumpai Yang dia lihat Yang dia rasakan Adalah kesadaran bersyukur Yang kemudian Mensucikan atau bertasbih Pada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sejatinya Tidaklah satupun yang Allah ciptakan Itu sia-sia adanya Setiap segala sesuatu yang Allah jadikan Yang Allah terjadikan Itu sesungguhnya Tidak ada yang sia-sia bagi kehidupan kita Apakah itu kesenangan Apakah itu yang secara zahir Membahagiakan Bahkan yang secara zahir Menyengsarakan kita sekalipun Sesungguhnya adalah Kebaikan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah Salawat serta salam Yang senantiasa kita Haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad s.a.w Sesungguhnya Juga patut atau harusnya Kita Luapkan dengan penuh rasa syukur Pada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai ejawantah kita Menghamba Atau Mewujudkan Ketaatan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana Bersolawat itu sendiri adalah Satu Satu Keharusan dari Allah Atas kita semua Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Beserta para malaikat Senantiasa bersolawat Atas Nabi s.a.w Maka secara spesifik Allah memerintahkan kepada kita Untuk juga bersolawat Atas Nabi s.a.w Di luar Bahwasannya Allah menjanjikan Satu pahala besar Padahal siapa yang bersolawat Satu kali kepada bagina Nabi s.a.w Maka Allah bersolawat Sepuluh kali kepada Umat Rasulullah s.a.w Yang bersolawat itu Alhamdulillah Yirrohbilalamin Masroh muslimin Rahimani wa rahimakumullah Kesadaran tertinggi Seorang hamba Dimana dia bisa Bermakrifatullah Melihat segala Yang Allah kehendaki itu Sebagai satu kebaikan Bagi setiap hambanya Ini adalah Satu bentuk Harta yang paling mahal Mutiara yang paling berharga Yang dimiliki oleh seorang mu'min Dan inilah modal Apabila kita Kelak kembali Kepada Allah s.w.t Untuk masuk dalam kategori Radiyah dan maradiyah Hamba yang rido Kepada Allah s.w.t Rido atas segala ketetapan Allah s.w.t Hingga Allah pun mendapati Hamba yang seperti ini Dengan penuh keridoan Hingga dipanggilah kita InsyaAllah kita semua Yang hadir disini Ya ayat Tuhan Nafsul mutmainnah Wahai hamba-hamba yang tenang Wahai hamba-hamba yang sudah Mutmainnah Yang sudah Di masa hidupnya istiqamah Di jalan Allah s.w.t Sehingga jiwanya tenang Jiwanya mutmainnah Dipanggil Dipanggil menuju Allah Menghadap Allah Keharibaan rahmat Allah s.w.t Dengan hati Dengan perasaan penuh rido Dan di dalam keridoan Allah s.w.t Bersama-sama Berkumpul bersama-sama Masuk ke dalam golongan Hamba-hamba Allah s.w.t Dan masuk ke dalam surga Allah Dalam kondisi Beberapa kriteria tadi itu Jiwa yang tenang Kemudian Perasaan rido dan diridoi Berkumpul Bersama hamba-hamba Allah Yang sesama oleh Allah Sama-sama telah mendapatkan rido Dan telah rido kepada Allah Masuk ke dalam jannahnya Maka masyarakat muslimin Rahimani wa rahimah kemullah Di bawah panji-panji Islam Di bawah ketetapan-ketetapan syariat Islam inilah Kita dibimbing untuk hidup damai Hidup tentram Zahir wal batin Lahir maupun batin kita dibimbing Sejak di dunia Hingga di akhirat gelap Di dunia kita ditunjukkan Jalan-jalan yang benar Sebagaimana yang kita mohonkan Setiap kali kita membaca suratul fatihah Yang minimalnya 17 kali dalam sehari Di dalam setiap rokaat Solat kita 17 kali Kali banyak rokaat Itu kita memohon kepada Allah Untuk senantiasa ditunjukkan Jalan yang lurus Di saat yang sama kesadaran kita Harus mengembang kepada seluruh sektor kehidupan kita Ketika kita meminta jalan yang lurus Kepada Allah SWT Maknanya adalah Kita mohon ditunjukkan akidah yang lurus Kita memohon ditunjukkan kepada hukum-hukum yang lurus Kita ditunjukkan Kita memohon petunjuk Kita minta ditunjukkan oleh Allah Berekonomi yang lurus Berpolitik yang lurus Berpendidikan yang lurus Ini semua harus kita ijawantahkan dalam kehidupan kita Sehingga solat kita Benar-benar membuahkan Membuahkan sesuatu yang lurus Setelah kita mendirikan solat Setelah kita secara tulus minta kepada Allah Maknanya ketika kita memohon Ya Allah ma'isyah saya Luruskan, selamatkan dari jalan riba Dari jalan zalim Dari jalan Yang tidak dirizai oleh Allah SWT Pemikiran kita mengembang ke sana Sehingga dalam praktek berekonomi sehari-hari Kita mampu menyeleksi Mana yang ini jual beli Mana ini yang riba Mana ini transaksi yang sah Mana ini transaksi yang Melanggar peraturan Allah SWT Demikian pula Ketika kita menempuh satu ilmu Mempelajari satu ilmu Mana ilmu syara Mana ilmu yang dirizai oleh Allah Mana ilmu yang hanya akan menggiring kita Kepada kehidupan sekuleris Mana ilmu yang akan menggiring kita Pada kehidupan musyrik Dan lain sebagainya Maka tidaklah kita kuasa atas diri kita sendiri Untuk selamat di jalan yang lurus itu Kecuali Allah SWT membimbing kita Allah SWT menunjuki kita Mengamping kita Patepat langkah-langkah kita Sehingga kita benar-benar Di dalam frame yang Allah maui Di dalam syariat Islam ini Itulah yang disebut Hidayah dan taufik Itulah yang disebut Petunjuk Allah Hidayatul ilm dan hidayatul taufik Hidayatul ilm adalah Pengetahuan-pengetahuan Yang kita sepakati Pengetahuan atau informasi Yang masuk ke dalam otak kita Dan hati kita menyepakati Itu hidayah Informasi-informasi kebaikan Yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Yang mampir ke dalam otak kita Atau yang secara tidak sengaja Maupun yang kita sengaja Kita mencari informasi Literasi-literasi itu Kemudian di kalah hati Kita mencetujui Hati kita menyatakan Oh iya-iya Inilah hidayah Tetapi Hidayatul ilm semacam ini Hidayah berupa pengetahuan semacam ini Tidak cukup membawa kita Menuju keselamatan Tanpa dibarengi Atau tanpa disusuli Tanpa disepadani Dengan permohonan kita Kepada Allah Dan Allah memberikan kita Hidayah berupa Hidayatul taufik Yakni kekuatan hati kita Untuk mengikuti Kebenaran informasi-informasi Yang telah masuk Dan telah kita setujui Di dalam hati kita itu tadi Kita kemudian Mampu melaksanakannya Itulah hidayatul taufik Maka Dalam posisi kita yang sedemikian zaif Yang sedemikian lemah Terhadap segala sesuatu Kecuali kalau Allah memberikan pertolongan kepada kita Allah memberikan bimbingan kepada kita Allah berkehendak memberikan penyelamatan kepada kita Maka Niscaya kita selamat Sebagaimana yang kita minta Adalah jalan Sebagaimana yang telah engkau berikan nikmat Kepada orang-orang sebelum kami Yakni jalan ke nabian Jalan ke rasulan Jalan orang-orang soleh Jalan para ulama Yang berjalan di atas Jalan Allah yang lurus Itulah Bukan jalan orang-orang yang sesat Yakni jalan orang-orang yang Sedemikian Maunya khusuk beribadah Tetapi Dia sesat Karena dia Tidak memahami Atau dia tersesatkan oleh Pemahaman-pemahaman yang geliru Hingga menuhankan anak manusia Hingga menuhankan ekonomi Hingga menuhankan politik Hingga menuhankan dunia ini Disangka dunia ini adalah Sesuatu yang bisa menyelamatkan Sekarang dan yang akan datang Inilah Cerminan-cerminan Nasroniyah Dimana dia Aktif beribadah Dia merasa berusaha kusuk beribadah Tetapi keyakinannya sesat Dimana menganggap Nabi Isa Sebagai anak Tuhan Atau bahkan sebagai Ruh Tuhan itu sendiri Inilah kesesatan Dan Bukan jalan orang-orang Yang Dimurkai oleh Allah SWT Ini representasi dari Jalan kedurhakaan Jalan-jalan Orang-orang Yahudi Yang abadi di dalam Kedurhakaan kepada Allah SWT Alhamdulillah Kita telah muslim Kita telah bersyahadat Kita telah berupaya menjalankan Syariat Islam Kita sholat Kita zakat Kita puasa Dan kita berupaya untuk mampu Melaksanakan perjalanan ke tanah suci Untuk beribadah haji Tetapi Kita belum otomatis selamat Dari potensi Ketersesatan Dan keterdurhakaan Kepada Allah SWT Sehingga Kita Oleh Allah Sedemikian Disetting Untuk terus Menerus meminta Kepada Allah Di dalam surat Al-Fatihah itu Kita memohon kepada Allah SWT Untuk agar kita Tidak sesat Dan tidak terjurumus Keterdurhakaan Kepada Allah SWT A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Asr Innal insana lafi khusr Illalladhina amanu Wa'amilu salihati Wattawassawbil haq Wattawassawbil sober Akulukali hadha Fastaghfirullahaladzim Ali walakum Walisairil muslimina Al-muslimat Walmuminina Walmuminan Fastaghfiruh Innahu huwa Al-Ghafurur Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu Wassalamu Ala asrafil Amyai Walmursalin Imamil muttaqin Sayyidil huril muhajilin Asyadu ala ilaha ilallah Wahdahu La syarikalah Asyadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu La nabiya ba'dah Allahumma salli Wasallim Wa barik Ala muhammadin Wa ala alihi Waswahbihi Wa mawala Ibadahullah Usikum wa iya Ya bitakwa Allah Fakat faza Fawzal muttaqin Mazra muslimin Rahimahni Wa rahimah Kita yang hadir Di majlis ini Untuk menyelenggarakan Solat Jumat Sekaligus kita Mengais Informasi langit Yang InsyaAllah Senantiasa Setiap kali Jumat Tersampaikan Melalui lisan Para khatib Yang mudah-mudahan Membawa kesadaran Kepada kita Yang pertama adalah Rasa syukur kita Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Memanggil Orang-orang Yang datang Untuk menghadiri Solat Jumat itu Hanyalah orang-orang Yang beriman Dalam Solat Jumat Yang diulang-ulang Setiap kali Beberapa masjid Mengumandangkan Sebelum adhan Solat Jumat itu Ayat-ayat tentang Kewajiban Solat Jumat itu Yang ingin kita Garisbawahi adalah Bahwa ketika kita Tergerak hati Mendatangi masjid Untuk menunaikan Solat Jumat Berarti InsyaAllah Kita Adalah yang dimaksud Oleh Allah Bahwasannya disitu Allah Memanggil Ya ayuhalladzina amanu Wahai orang-orang Yang beriman Apabila datang Hari Jumat Ketika kita datang Berarti InsyaAllah Kita oleh Allah Diizinkan Digolongkan Sebagai orang-orang Yang beriman Karena Panggilan Solat Jumat Hanya dikhususkan Bagi orang-orang Yang beriman Karenanya Satu poin besar Kita sudah Datang kesini Sudah duduk Di majlis Di masjid ini Untuk menunaikan Solat Jumat Ini berarti Diakui atau tidak Diakui Kita masuk Dalam panggilan Allah Berarti Allah mengakui kita Sebagai orang-orang Yang beriman Sehingga Allah Menggerakkan kaki kita Untuk sampai disini Masroh Muslimin Rahimani Rahimah Setiap kita Yang hadir disini Adalah Orang-orang tua Bagi anak-anaknya Suami-suami Atau Dan calon-calon Suami Bagi istri-istrinya Disitulah Beban tanggung jawab Besar Di pundak kita Arijalu Kawamuna Alain nisa Kuangfusakum Wahalikum Nahoran Perintahnya itu Sesungguhnya Laki-laki itu Adalah Pemimpin Bagi perempuan Sekaligus Imam Pemimpin Bagi anak-anaknya Bagi keluarganya Pesannya adalah Selamatkanlah Diri kalian Diri kalian sendiri Dan keluarga kalian Dari Ancaman Siksa Api neraka Oleh karenanya Kita tidak bisa Berleha-leha Kita harus mencari Bekal Mencari Sangu Mencari Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan cara-cara Yang Allah Ridhai Dari berbagai cara Dari berbagai ikhtiar kita Sebagaimana dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya Bagaimana agar kita Selamat Jadi orang-orang Pemuka Keluarga Pemimpin Bagi diri sendiri Maupun bagi keluarga Yang bisa selamat Dan menyelamatkan Anggota keluarganya Oleh karenanya Kita harus semput Itu hidayah Baik Hidayatul ilm Dengan cara kita Mencari referensi Mendatangi Kajian-kajian Memperbanyak Membaca literatur Literatur Ilahiyah Sehingga kita punya Modal Punya bekal Untuk melangkah Secara benar Sambil terus Kita memohon Hidayatul taufik Tadi Mudah-mudahan Allah Menguatkan hati kita Untuk lulus Sebagai hamba Yang dipundaknya Diserahi Amanah Kepemimpinan Baik Kepemimpinan Bagi diri sendiri Maupun bagi keluarganya Untuk apa Untuk aman Untuk selamat Dari ancaman Siksa api neraka Oleh karenanya Nabi S.A.W Sedemikian memberikan Wanti-wanti Batirubil Amal Bersegeralah Kalian Beramal soleh Beramal soleh Amal soleh ini Tentu harus Bermodal ilmu Yang benar Sehingga Amal yang dilakukan Masuk ke dalam Kategori Amal soleh Bukan yang Dianggap Amal kebaikan Tetapi justru Adalah Amal kesesatan Yang bisa Menjurumuskan Kedalam Kedurhagaan Kepada Allah S.W Karena apa Fitnah Dari hari Ke hari Dari masa Ke masa Hingga Menjelang Kiamat Semakin hari Semakin Dahsyat Bisa jadi Pagi Seorang Laki-laki Atau Seorang Kepala Keluarga Itu masih Beriman Tetapi Suri Bisa menjadi Kafir Karena Dahsyatnya Pengaruh Dunia Karena Dahsyatnya Upaya-upaya Penyesatan Tadi Dahsyatnya Fitnah-fitnah Yang melanda Datang Silih Berganti Dan Bisa jadi Sore Atau Malam Masih Beriman Paginya Sudah Kafir Karena Apa Karena Mereka Menukar Menukar Dunia Menukar Imannya Dengan Perolehan Dunia Yang tidak Seberapa Itu Maka Disini Bisa kita Gambarkan Fitnah Yang Terbesar Yang akan Menghantam Kita Fitnah Dunia Yang Dunia Ini Tidak Jauh-jauh Dari Urusan Kekuasaan Yaitu Politik Yang Tidak Jauh-jauh Dari Urusan Ekonomi Yaitu Urusan Perut Dan Wanita Atau Anissa Tiga Hal Ini Yang Menjadi Amunisi Fitnah Yang Bisa Menyurumuskan Seseorang Pagi Masih Beriman Sore Sudah Bisa Menjadi Kafir Sore Atau Malam Masih Beriman Pagi Sudah Menjadi Kafir Oleh Karenanya Badirubil A'mal Badirubil A'mal Bersegeralah Kita Beramal Soleh Jangan Menunggu Nanti Nanti Karena Ketika Kita Menunda Disitu Faham Faham Akan Masuk Disitu Bisikan Bisikan Korin Atau Setan Yang Mengamping Kita Membisikkan Kejahatan Kejahatan Atau Keburukan Keburukan Itu Akan Terus Memfitnah Kita Membisikin Kita Untuk Menjurumuskan Kembali Kita Memohon Pertolongan Pada Allah Mohon Pimbingan Pada Allah Berupa Hidayatul Ilm Dan Hidayatul Taufik Sehingga Kita Benar-benar Diselamatkan Oleh Allah Sekarang Hingga Menjelang Kematian Kita Bahkan Di Dalam Proses Kematian Kita Itu Nanti Dan Setelah Kematian Kita Selamatkan Oleh Allah Amin Allah Amin A'udzubillah Minasyaitan Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah Wa Malaikat Tahu Yassalluna Ala Nabi Ya Ayuhal Lathina Amanu Sallu Alaihi Wasallimu Taslima Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Salli Ta'ala Ibrahim Innaka Hamidun Majid Allahumma Baring Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Barak Ta'ala Ibrahim Innaka Hamidun Majid Allahumma Tawil A'maruna Waswahi Ajzadana Wanawir Kulubana Wathabit Imanana Wah Ahsin A'malana Wawasi Arzaqana Wa Ilal Kharika Ribna Wa Anisari Baidana Wa Kedih Wa Ijana Fitin Wa Dunya Wal Akhirah Innaka Ala Kulli Syah Yum Qadir Rabbana Zalam Na Anfus Sana Wa Ilam Tahu Fir Lana Wa Tarham Na Lan Gunana Min Al Khasirin Allahumma Arim Al Hakk Hakk Warsuk Rabbana Hablana Min Az Wazina Wazurya Tidak Kurata A'yun Wajalna Lil Muttakina Imama Rabbana Adina Fit Dunya Hasanah Wafil Akhirati Hasan Tawakina Azab Anar Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Al Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Ibadallah Inna Allah Ya'muru Bil Adil Wa Isan Wa Ita Izil Kurba Wayan Ha'anil Fahsya Akim Salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh